Intro Oke disini saya akan membawa materi tentang kesadaran merek Pengertian kesadaran merek adalah kemampuan pembeli untuk mengenal dan menyebutkan merek Tanpa kategorinya secara detail untuk membeli sesuatu Disini ada tingkatan dalam kesadaran merek Yang pertama top of mind Top of mind menggambarkan merek yang pertama kali diingat responden Atau pertama kali disebut ketika yang bersangkutan ditanya ketika sesuatu kategori produk top of mind Yang kedua brand recall Brand recall atau pengingat kembali merek mencermikan merek-merek apa yang diinginkan setelah menyebutkan merek pertama kali disebut Brand recall merupakan multi response question yang menghasilkan jawaban tanpa bantuan Atau unity question Yang ketiga adalah brand recognition Brand recognition atau pengenal brand orange merupakan pengukuran brand orange responden Dimana kesadarannya diukur dengan memberikan bantuan pertanyaan yang diajukan dibantu dengan penyebutkan ciri-ciri dari produk merek tersebut Atau ID question Yang keempat Universe of brand Untuk persangkutan unaware of brand dilakukan observasi terhadap pertanyaan pengenalan brand orange sebelumnya dengan melihat responden yang menjawab alternatif Atau nomor 1 Perkenalkan nama saya Asnidar Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PAR atau Purchase Exchange Ratio dan BAR atau Brand Advocacy Ratio Perbedaan PAR dan BAR Bar atau Purchase Exchange Ratio mengukur seberapa baik perusahaan mengonversi orang-orang yang sadar akan satu merek menjadi pembelian merek Sedangkan BAR atau Brand Advocacy Ratio mengukur bagaimana perusahaan yang bagus mengonversi orang-orang yang sadar akan suatu merek menjadi pembelian merek Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung PAR dan BAR Di sini sudah ada dua rumus Yang pertama itu untuk mencari PAR dan yang kedua itu mencari BAR Nah yang pertama ini ada rasio aksi pembelian Sama dengan aksi pembelian dibagi dengan kesadaran spontan Nah ini rumus untuk PAR Menghitung PAR Yang kedua rasio aksi pembelian sama dengan advokasi spontan Dibagi dengan kesadaran spontan Nah aksi pembelian dan advokasi spontan ini adalah dihitung sebagai jumlah atau presentasi orang yang ada di pasar Yang secara spontan mengingat merek ketika ditanya tentang kategori tersentu Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu contoh menghitung PAR dan BAR Nah di sini ada satu soal di mana di satu populasi pasar produksi dengan jumlah 100 orang Ada 90 orang yang ingat dengan satu merek A secara spontan Ya sebut saja ini merek A Dari 90 orang ini hanya 18 yang membeli merek A atau produk tersebut Dan 9 orang yang mengajukan atau menganjurkan produk tersebut ke orang lain Jadi PAR untuk merek A adalah 18 dibagi dengan 90 18 ini adalah orang yang membeli merek A dan 90 ini adalah orang yang secara spontan mengingat merek A Jadi PAR untuk merek A adalah 0,2 Selanjutnya BAR Jadi BAR untuk merek A adalah 9 dibagi 90 9 ini adalah orang yang mengajukan atau menganjurkan produk A atau merek A ke orang lain Dan yang 90 ini adalah orang yang mengingat secara spontan merek A Jadi hasilnya adalah 0,1 Mengurangkan PAR dan BAR Pertama-tama kita harus mengurangkan PAR dan BAR dalam elemen yang tertiri dari 3 bagian besar Yaitu profitabilitas, efisiensi penggunaan aset, serta financial leverage ketika membandingkan merek Dan biasa disebut ROE Yang lebih tinggi mungkin dihasilkan oleh profitabilitas yang lebih tinggi Penggunaan aset yang lebih efisien Dan pengungkitan yang lebih tinggi ROE lebih baik berkat 2 penyebab Pertama jelas merupakan hasil yang lebih bagus ROE lebih besar Pengungkitan yang lebih tinggi Membutuhkan penelitian yang lebih cermat Untuk menentukan persenya over leverage atau under leverage PAR biasa dihitung dengan cara membagi pangsa sahar dengan kesadaran merek Karena pemasar bisa memperkirakan peningkatan pangsa pasarnya potensi dari merek mereka Bila mereka meningkatkan kesadaran akan merek tersebut Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menaikkan produktivitas Salah satu cara untuk memperoleh atau mendapatkan lebih banyak peminat setia Adalah dengan meningkatkan kesadaran dan membangun kepercayaan terhadap pelanggan Semakin banyak orang yang mengingat suatu merek Semakin besar pula kemungkinan merek tersebut akan direkomendasikan Membangun percakapan pelanggan seputar merek Mempunyai manfaatnya tersendiri Ini memungkinkan perusahaan mengurangi volume iklan mereka Dan dengan demikian meningkatkan produktivitas pemasarannya Namun bahkan merek terbaik di dunia pun Tidak bisa semata-mata hanya mengandalkan percakapan antar pelanggan Sewaktu-waktu mereka juga harus melakukan kampanye iklan Atau juga melakukan inovasi-inovasi terbaru untuk perusahaan mereka Manfaat terbesar dari konektivitas dalam jalur pelanggan Adalah adanya kesempatan untuk meningkatkan kesadaran Dengan memicu percakapan di antara pelanggan Sebagai contoh Seorang pelanggan yang awalnya tidak tahu keberadaan suatu merek Mungkin akan akhirnya mengenal merek tersebut Setelah mendengarkan percakapan dari teman-temannya Atau dari orang-orang sekitar Dalam mengatasi hambatan-hambatan potensial yang biasanya terjadi di perusahaan Pemasaran membutuhkan seperangkat strategi dan praktik Setiap perangkat, solusi bertujuan menangani masalah yang ada Yang menahan langkah pelanggan menuju tahap selanjutnya Yang pertama, tingkat daya tarik Jadi, apa yang membuat suatu merek menarik? Pada zaman digital, di mana pelanggan dikelilingi oleh interaksi berbasis teknologi Merek yang dimanusiakan menjadi merek yang paling menarik Yang kedua, optimalkan keinginan tahuan Dalam pemasaran, keinginan tahuan timbul bila pelanggan diberi pengetahuan yang menarik Tanpa diberikan terlalu banyak informasi Karena menimbulkan keinginan tahuan melibatkan pendekatan yang dikenal sebagai pemasar konten Selanjutnya, yang ketiga, tingkatan komitmen Meningkatkan komitmen pelanggan melibatkan pemasaran semua saluran Yang memberikan pengalaman online ataupun offline terpadu untuk pelanggan terlepas dari titik sentuhnya Hal ini mencakup pengalaman pelanggan dalam tuk fisik, situs web, aplikasi ponsel, call center, atau saluran lainnya Yang terakhir, ada tingkatan afinitas Untuk memperlukan pengalaman pas kepembelian, pemasar harus memperpanjang titik sentuhnya Dan mengizinkan lebih banyak interaksi dengan pelanggan di luar interaksi reguler Pemasar bisa menambahkan program pelibatan pelanggan pada penikmatan produk dan pengalaman pelayanan Karena merek bersifat memanusiakan, keterlibatan pelanggan sungguh menjadi penting Ini menyingkirkan rintangan antara perusahaan dan pelanggan Dan memungkinkan mereka berinteraksi sebagai teman di zaman di dunia Selanjutnya kesimpulan dari metriks produktivitas permasar yaitu Kesadaran merek Memperkenalkan padan bar Menguraikan padan bar Menaikan produktivitas, strategi, dan taktik yang bertujuan Menangani masalah yang ada Dan menahan langkah pelanggan menuju tahap selanjutnya Rasio pembelian par Dan rasio advokasi mbak Merek bar Yang dapat mengevaluasi dengan lebih baik Seberapa efektif pemasar Dalam mengarahkan pelanggan Dari kesadaran ketindakan Dan akhirnya ke advokasi Pentingnya par dan bar Memungkinkan pemasar Mengukur produktivitas pemasar mereka Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.